Selamat datang kembali di Good News, kabar bagus Oke teman-teman, hari ini aku akan membahas 4 lensa prime terbaik untuk kamera mirrorless Panasonic Lumix yang Micro Four Thirds Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kamu klik tombol subscribe di bawah dan share video ini ke teman-teman kamu Biar membuat makin semangat aku untuk bikin video review episode Good News berikutnya Oke seperti yang aku bilang tadi, yang kita akan bahas adalah 4 lensa prime terbaik di milini mirrorless Panasonic Lumix yang Micro Four Thirds Jadi lensa prime itu adalah lensa fix, dia tidak bisa di zoom dan biasanya bukaannya lebar di bawah 1,8 Oke kita akan mulai dari lensa yang pertama, dari focal length yang paling wide Di lensa prime yang punya Lumix adalah 12mm f1.4 Ini adalah lensa prime yang dibranding oleh Laika Jadi kalau kamu tahu, Panasonic bekerja sama dengan Laika untuk membuat beberapa lini lensa yang bisa dikatakan lensa premiumnya Lumix yang Micro Four Thirds Oke nah 12mm ini kalau di Lumix, di Panasonic Micro Four Thirds itu kan setara 2x equivalent full framewa ya Jadi 12mm di sini kita akan mendapati focal length yang menyerupai dengan 24mm di full frame Nah ini adalah lensa yang lebar sekaligus bokeh karena bukaannya f1.4 secara build quality lensa ini karena dia di branding Laika jadi hampir semua metal sangat solid karena memang harganya dia lumayan mahal tapi harga juga gak akan bohong lensa ini kalau di Laika itu kategorinya dia semi-lux karena bukaannya di f1.4 jadi kalau di Laika itu ada semi-lux di f1.4 terus somicron di f2 lalu ada Noctilux di f1 ke bawah jadi 0.95 itu Noctilux dan di f28 ke atas itu biasanya Super Elmar atau Elmarit oke lensa ini favorit banget buat kamu yang suka street photography landscape yang suka bikin video traveling dipasang di gimbal di stabilizer gitu pakai lensa ini cocok banget karena dia punya bukaan lebar bokeh dan wide enough gak cukup gak terlalu wide gak banyak banget distorsinya buat beberapa kali product shoot juga aku pakai lensa ini the best choice buat lensa lebar ya bukaan gede kita akan bahas lebih detail di episode berikutnya yang kedua kita punya focal length yang lebih tight lagi biasanya kalian setelah 24mm itu akan naik lagi ke 35mm tapi karena lumix mikroforter tidak punya lensa yang berequivalent 35mm ini pilih yang lebih baik pilihnya ada dua sorry ada tiga 14mm f2,5 15mm f1,7 dan juga 20mm f1,7 Nah, karena ini, karena aku biasa pakai, kalau di film pakai 35mm, jadi yang paling mendekati adalah 15mm. Lensa 15mm ini, kalau di full frame, dia menyerupai ekvivalen 30mm. Dia punya f1,7, bukaan yang cukup lebar untuk sebuah lensa yang standar, hampir menyupai standar. Sebenarnya lebih ke wide angle, tapi antara 28mm ke 35mm. Jadi, beberapa orang ada yang suka motret seri di 28mm, juga suka di 35mm, tapi tidak pernah kepikiran untuk motret di fokal yang di antara keduanya. Nah, lensa ini cocok banget. Aku sering banget pakai lensa ini, hampir setiap kali aku bawa kameraku keluar, itu yang terpasang pasti lensa ini. Nah, lensa ini sama kayak yang 12mm tadi. Dia tergolong somilux, karena di f2 ke bawah sama f1,4, maka disebut somilux. Yang aku seneng banget adalah dia kecil banget lensanya. Memang menyerupai line up sumikron di LKM ya, jadi kecil ya. Harganya ini termasuk terjangkau menurutku, karena dia ada sekitar 5-6 jutaan. Dengan lensa prime, bukanya besar. Multifungsi banget buat daily, buat dokumentasi apapun sehari-hari, cocok banget. Lebih lengkapnya kita akan bahas di episode berikutnya. Next, setelah kita di 30mm setara dengan full frame, biasanya kita akan naik ke 50mm. 50mm itu lensa favorit hampir semua orang, karena dia adalah lensa standar yang bisa serba guna banget. Nah, kalau di Lumix, dia ada 25mm setara dengan 50mm ya, sama dengan 50mm, karena 2 kali lipat. Tapi yang sekarang sedang aku bawa ini, nggak F1.4, bukan Laika juga. Dia yang lensa Lumix G, 25mm F1.7. Lensa ini, seperti aku bilang, hampir favorit semua orang, karena equivalent dengan 50mm. Dia punya bukaan yang cukup lebar, F1.7. Nah, ini memang lensa yang, karena memang dia bukan lain di Laika, jadi lumayan murah harganya. Kalau kamu mau beli baru, mungkin sekitar 4 jutaan kali ya. Seekannya juga sudah dari 2,5 sampai 3 jutaan. Sangat terjangkau, sangat versatile buat daily, buat moderate product mungkin, atau kamu mau, ya, buat, memang buat beauty-beauty aja. Untuk lebih lengkapnya, kita akan bahas di episode nanti berikutnya ya. Nah, lensa yang terakhir kita bahas di episode kali ini adalah lensa dengan, lensa prime, dengan bukaan terbesar yang dimiliki oleh lini Panasonic Lumix Micro 430. Dia adalah Laika 42,5mm F1.2 Nocticron. Oke, kelihatan, ini bukaan paling gede. Oke, kelihatan dari bodinya aja, dia bukaannya udah paling gede ya. Dia memang satu-satunya lensa Micro 430 dengan bukaan yang paling besar, lensa native ya. Nah, lensa 42,5mm ini kalau di full frame akan setara dengan 85mm dengan bukaan F1.2. Wow, lensa portrait dengan bukaan yang besar banget, F1.2 pasti akan bikin gambar sangat bokeh. Jadi, buat kamu yang suka moderate portrait, teman-teman di wedding juga biasanya buat beauty shotnya, dia seneng banget pakai lensa 42,5mm. Harganya juga mungkin lumayan mahal ya. Tapi, ya, dia oke banget. Dia, oh ya, dia dari semua lensa prime yang ada tadi, 12, 15, 25, dan 42,5mm. Hanya ini yang punya power IOS, jadi dia punya stabilizer yang ada di lensa. Buat kamu yang pakai kamera yang tidak punya ibis, jadi dia lumayan membantu karena vokalnya memang lumayan panjang di 85mm. Jadi, ditanamkan power IOS built-in di lensa. Nah, harganya lumayan mahal sih. Tapi, ya, F1.2. Dan dia punya label Nocticron. Nocticron. Nocticron-nya berasal dari kata Nocturnal. Nocturnal di malam hari, berarti dia memang lensa dengan bukaan yang besar untuk membuat cahaya yang masuk itu lebih banyak daripada lensa lainnya. Nah, sudah selesai. Ada 4 prime lens yang aku bahas di hari ini. Sebenarnya ada banyak banget line-up prime lens di Panasonic Lumix MFT. Dia punya fisheye sampai ke-4-2.5mm untuk lensa prime-nya. Tapi, dari sekian banyak lensa prime, yang aku paling favoritkan ada 4 ini. Yang paling berguna. Yang paling sering aku pakai. Oke, silahkan tulis di kolom komentar kalau memang kamu pakai salah satu di antara ke-4 lensa ini. Tulis pendapat kamu juga tentang lensa yang kamu pakai. Silahkan juga request lensa atau kamera atau aksesoris kamera apapun yang bisa aku review di Good News episode berikutnya. Jangan lupa share, subscribe, dan follow Instagram saya, at BagusTikus, dan Instagram, at HuntingPasarID. Dan sampai ketemu di Good News berikutnya. Terima kasih telah menonton!